Penjual ikan asap di Palembang, tetap bertahan meski kini pendapatannya menurun di tengah pandemi COVID-19. Ia menyebut sebelum pandemi, dirinya mampu memproduksi ikan asap hingga 100 kg. Sekarang paling banyak hanya 50 kg saja sebab pembeli di pasar berkurang, katanya, Rabu, tanggal 23 September 2020. Ia yang telah berjualan ikan asap sejak 20 tahun-tahun itu dalam kesehariannya dibantu oleh anaknya yang bernama Saroni. Ikan-ikan itu didatangkan dari Pasar Lelang di wilayah Palembang. Mereka yang tinggal di Jalan Yusuf Singadekane Kertapati, itu memproduksi ikan asap dari jenis ikan pari, pi, tuna, putian, tambak moncong dan kenyar. Dijelaskannya, untuk proses pengasapan ikan 100 kg menghabiskan waktu 4 jam dengan menggunakan bara dari bahan kayu randu. 100 kg ikan jika diproses untuk dijadikan ikan asap menjadi 650 japit. Bila sudah matang untuk 1 japitnya ia jual Rp 3.000. Setelah jadi kami jual di pasar sejak pukul 4 whip tukasnya. Pak RT, kita kan sebagai RT di sini dengan ini apu-apu aja kita selama ini di tengah supaya mereka tetap jualan di sini, Pak RT. Jadi, Pak, ini, Pak, aku juga nama aku Rudi, selalu juga nama aku Rp 3.000. Sangat berharap dengan pemerintah. Berharap itu karena mereka ini kan berdagang. Mereka itu kan punya modal yang sangat minim. Nah, mungkin dengan adanya Peltipi ini secara berubah di maupun sebagai pemerintahan. Mereka pemerintah untuk bisa mengeluarkan bantuan-bantuan. Supaya jual-jualan ini lebih biat lagi dan lebih sepakat lagi karena dibantu dengan bantuan pemerintah. Upaya kita selama ini, Pak RT, apu sudah ngajung-ngajung ke pemerintah surat? Nah, ini lah. Makanya upaya kita sebagai pemerintah. Makanya kita kan sering mengumpulkan data. Kemarin juga ada dari pemerintah keurahan, yang UMN yang jenis perdagangan itu diajukan untuk mendapatkan bantuan. Tapi sampai saat ini, sampai sekarang ini belum ada kabar. Dan mereka yang berdagang, khusus ikan salin, sangat berharap. Jadi sekali lagi, tolong pemerintah dibantu. Supaya mereka berdagang untuk lebih nyaman. Banyak itu, Mas. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.